Baik para manusia sekalian kita lanjut ke dalam pada pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaannya seorang yang dalam sholat duhur dan sholat duhur ini dikenal sebagai sholat yang sirriah tapi malah dia lupa untuk membaca secara sir dia ternyata membacanya secara jahar, dikeraskan tiba-tiba si imam dalam sholat duhur ini membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya secara jahar makmum bingung, mungkin diantara makmum ada yang sudah membaca subhanallah dan seterusnya ini bagaimana sholatnya? apakah sah atau tidak? kalau misalnya tetap sah apakah ada kewajiban untuk melaksanakan sujud sahwi seperti itu atau tidak? para ulama mengatakan bahwa yang namanya, ini disepakati sir dan juga jahar di dalam sholat itu sudah ada tempatnya memang hanya saja hukum sir dan jahar ini hukumnya tidak sampai menjadi satu rukun di dalam sholat atau menjadi syarat di dalam sholat dia termasuk ke dalam sunnah-sunnah sholat kalau sunnah-sunnah sholat misalnya tidak dilaksanakan maka tidak sampai merusak namanya bangunan sholat itu sendiri seseorang yang sholat pada saat jahriyah, sholat mahrib, sholat isyah tapi dia membaca secara sir maka sholatnya tetap sah, begitu juga yang tadi katanya lupa pada sholat duhur malah menjaharkan sholat al-fatihah dan seterusnya maka sholatnya juga tetap sah, tidak merusak sholatnya kalau memang tidak merusak sholatnya apakah tidak ada konsekuensi misalnya harus sujud sahwi karena dia melakukan sesuatu tidak pada tempatnya memang ada sebagian ulama yaitu di dalam madhab maliki seperti dalam kitab hasyuhnya al-imam al-adawi bahwa seseorang yang melaksanakan bacaan secara jahar padahal di sholat-sholat yang sifatnya syriyah maka dia diperintahkan untuk melaksanakan sujud sahwi tapi ini dalam madhab maliki sedangkan dalam madhab syafi'i, madhab mayoritas kita umat islam di Indonesia ini tidak ada syariatnya untuk bersujud sahwi kalau misalnya ada seorang imam yang menjaharkan bacaan pada saat sholat duhur beliau memasukkan sir dan jahar ini ke dalam sunnah yang sifatnya hai'at sunnah yang sifatnya hai'at sedangkan yang disunnahkan untuk sujud sahwi itu kan sunnah yang sifatnya ab'ad ab'ad seperti duduk seperti tahyat awal kemudian membaca sholawat di apa namanya tahyat kemudian kunut subuh di dalam sholat subuh di pagi hari dan seterusnya itu ab'ad ada beberapa sunnah ab'ad kalau itu ditinggalkan memang disunnahkan sujud sahwi tapi kalau sunnah hai'at maka kalaupun ditinggalkan karena sengaja apalagi karena lupa tidak ada konsekuensi apapun termasuk konsekuensi untuk melaksanakan sujud sahwi karena Rasul SAW tidak pernah melakukan itu bahkan dalam sebuah riwayat Rasul pernah menjaharkan walaupun tidak seluruhnya menjaharkan surat-surat tertentu pada saat sholat duhur atau sholat asar sholat yang sifatnya sirriyah kadang-kadang dijaharkan juga tidak selalu sifatnya sirriyah artinya sholatnya tetap sah dan diperbolehkan untuk sampai dijaharkan hanya saja Rasul tidak menjadi satu keseringan bahwa duhur ada jaharnya dan seterusnya kadang-kadang saja tapi yang menjadi hukum awalnya sunnahnya untuk sholat duhur dan asar di siang hari adalah sir sedangkan sholat di malam hari yaitu mahrif isya dan juga subuh adalah jahar kalau tidak dilakukan sunnah yang ini maka sholatnya tetap sah dan ada konsekuensi untuk sujud sahwi dalam matab maliki tapi dalam mayoritas ulama termasuk matab syafi'i tidak ada keharusan untuk melakukan sujud sahwi tersebut barangkali itu jawaban untuk pertanyaan yang ketiga Wallahu'alam bisawabu